Hai saya Ayah Mela akan menjelaskan kepada Anda tentang sebuah tips atau cara untuk mengatasi video rekaman layar yang hasilnya miring, pudar dan bergaris-garis seperti ini oke jadi seperti yang dapat Anda lihat pada tayangan layar ini ya bahwa video ini tampak miring ya pudar dan bergaris-garis nah perlu diketahui bahwa ini merupakan video rekaman layar yang sebelumnya saya rekam dengan menggunakan cam studio open source ya namun ternyata hasilnya kurang maksimal nah jika Anda juga mengalami hal yang demikian maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengubah kompresor yang digunakan pada perekam layar tersebut caranya silakan buka option kemudian video option setelan kompresor yang digunakan ya seperti yang dapat Anda lihat pada bagian ini ada setelan kompresor kompresor ini silakan diganti dengan kompresor yang sesuai ya jadi pada video yang sedang saya putar ini ini sebelumnya saya rekam dengan menggunakan kompresor jenis Microsoft MPEG 4 video kodec V3 ya namun ternyata hasilnya miring pudar dan bergaris-garis nah kemudian ini saya coba ganti dengan menggunakan ek fit MPEG 4 kodec sehingga hasilnya adalah seperti yang dapat Anda lihat dan saksikan pada video saat ini ya jadi sekali lagi intinya ketika Anda melakukan perekaman layar dengan menggunakan gam studio open source dan hasilnya ternyata miring pudar dan bergaris-garis kurang maksimal seperti ini maka cara untuk mengatasinya adalah dengan mengubah setelan dengan menggunakan kompresor jenis yang lain ya oke demikian yang dapat saya sampaikan tentang cara untuk mengatasi video rekaman layar yang hasilnya kurang maksimal karena miring pudar dan bergaris-garis semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda saya ayahimillah salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati